Usai berkunjung ke Ramalah Palestina, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken juga menyembangi Bahrain. Blinken bertemu dengan pimpinan Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa di Manama. Keduanya membahas serangan Tutsi yang dinilai berbahaya terhadap pelayaran omersial di Laut Merah dan menegaskan kembali komitmen bersama terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi melalui Operation Prosperity Guardian. Blinken memuji peran perjanjian integrasi keamanan dan kemakmuran konferensif dalam memperluas kemitraan strategis abadi antara Amerika Serikat dan Bahrain. Sebelumnya pada hari Senin, Blinken juga bertemu dengan para pejabat di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kemudian menuju ke Israel untuk mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza, perlindungan warga sipil, dan untuk memastikan konflik tidak menyebar ke wilayah lain di Gaza. Terima kasih telah menonton!